BONEKA Semua yang digambarkan pada semua film horror yang berjudul Chucky Berikut 7 BONEKA MISTERIUS Tansi on the spot BONEKA MISTERIUS BONEKA MISTERIUS yang pertama adalah boneka pupa Pada awalnya pemilik pupa memiliki boneka ini sejak umur 5 tahun Kekitar tahun 1120-an Jindah yang meninggal di pelan dunia Saat orang dunia kedua Boneka ini luput dari kehancuran Namun kemudian beberapa ketelakaan Menyebabkan boneka berbaju buruk ini hancur Sejak awal pupa memang dikabarkan dapat bergerak sendiri Ia mendorong barang di sekitar tempat pajangan di rumah pemiliknya Bahkan setelah pemiliknya meninggal Pupa menjadi sangat aktif Dan seperti ingin dilepaskan dari tempat yang disimpan Selanjutnya Pupa pun sering dileporkan mengganggu orang yang perawatnya Menurut kesesan pemilik pupa berikutnya Saat mereka mendengar seseorang mengantuk kecaraan mereka Si pemilik melihat bahwa tangan pupa berada di kerja Dan posisinya berbeda dari sepertinya Lanjutnya adalah boneka Mandy Menurut Maryanda, pemilik Mandy Ia selalu bangun di tengah malam Karena mendengar bayi menangis di ruang bawah tanah Tempat Mandy disimpan Ketika diperiksa Si pemilik tersebut menemukan bahwa jendela di dekat Mandy terbuka Padahal sebelumnya jendela dalam keadaan tertutup Kemudian pada tahun 1991 Boneka yang diperkirakan berusia sekitar 90 tahun itu Didonasikan ke Museum Old Caribou Gold Rush Trail, British Columbia Saat diserahkan, baju Mandy sangat kotor Badannya rusak Dan kepalanya penuh dengan retakan Dan sejak disumbangkan Si pemilik tidak pernah lagi diganggu oleh suara tersebut Berikutnya adalah boneka berbaju kimono Yang dimiliki seorang gadis berusia 2 tahun yang bernama Okiku Setelah Okiku meninggal karena sakit Keluarganya menempatkan boneka ketayangan Okiku itu di alta rumah Saat itulah ranehan mulai muncul Karena mereka melihat perambut boneka itu mulai tumbuh Mono telah itu diakibatkan roh dari gadis itu Yang berlindung di dalam boneka tersebut Akhirnya pada tahun 1938 Keluarga dimendiamkan di special pinggan Dan boneka Okiku dititipkan di kira manajin Yokeido Dan pendeta di kuil itu berpengatakan bahwa Rambut boneka Okiku terus memanjang Walaupun dipotong terus secara berkala Bahkan salah peneliti Jepang mengungkapkan Bahwa dari hasil uji poran tek Rambut yang ditumbuhkan boneka ini Sama persis dengan rambut pada anak Di setelah tahun Boneka yang memiliki nuansa misterius selanjutnya adalah Boneka kayu hak Indonesia Itu boneka jalankung Umumnya boneka itu digunakan pada permainan mistik asli Indonesia Dalam permainan juru Boneka yang terbuat dari tempurung kelapa ini Akan berusaha memanggil mahal gaib Untuk masuk ke dalam boneka Atau benda yang dibuat menyerupai para korangan tersebut Setelah mantra diucapkan Maka boneka jalankung akan bergerak dengan dirinya Boneka misterius selanjutnya adalah boneka Robert Awalnya si pemilik boneka yaitu Robert Eugene Otto Mendapatkan boneka itu dari pengasuhnya Konon pengasuh Robert mengalami tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan dari orang tua Robert Maka untuk membalas dendam Si pengasuh memberikan Robert sebuah boneka terkutuk Sebulan setelah kedatangan boneka Robert di rumah keluarga Otto Gangguan mulai muncul Seperti barang-barang yang hilang dan rusak tanpa sebab Selain itu Robert Eugene menjadi memiliki kebiasaan yang aneh Yaitu sering keluar dari jendela kamarnya Lalu berjalan-jalan di tengah malam Sekarang boneka berbaju terusan alat pelaut tersebut Bersemayam di histori custom house Dan menurut pengunjung yang menyimpan permen di depan displaynya Mereka menemukan sisa-sisa bungkus permen pembelian mereka berserahkan di sekitar Robert Saat melihatnya lagi Boneka misterius selanjutnya adalah boneka Annabelle Pada tahun 1970 Seorang ibu sedang berjalan-jalan di sebuah toko Dan membeli boneka Roger D.M sebagai hadiah untuk adatnya Namun sejak saat itulah boneka Annabelle mulai mengganggu Antara lain ia mengganggu dua orang perawat Yang menyebabkan dilakukan investigasi paranormal oleh gereja Sekarang boneka yang konon bersifat sangat jelas itu Dikunci di dalam gelas kaca yang tertutup rapat Di Museum Okul untuk pengurungnya Dan boneka misterius yang terakhir adalah boneka bayi setan Boneka yang berukuran seperti bayi asli ini Konon menjadi boneka terseram yang pernah ada Kulitnya berwarna merah dan bola mata kaca berwarna biru terang Awalnya boneka bertandu kecil itu diberikan seseorang kepada keluarga temannya Semakin senangan untuk temannya yang telah meninggal Namun kemudian menurut pemilik berikutnya Boneka tersebut dapat bergerak sendiri Dan sering terdengar raungan aneh atau bunyi-bunyi aneh darinya Bersai adalah tujuh boneka misterius versi Apakah kisah-kisah tentang boneka tersebut benar atau tidak Semuanya tergantung kepada kepercayaan masing-masing orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!